Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami New Beast Station Di video kali ini saya akan unboxing Sesuatu yang beda yaitu HP Xiaomi Redmi K20 Pro Sebuah handphone yang sangat Dinanti para Gamer tentunya ini Karena HP ini Udah High-end banget kayaknya Nah langsung saja kita mulai Unboxing dari HP Redmi K20 ini Check it out Nah ini dia penambakan dari box Redmi K20 Pro Ini kotaknya warnanya hitam Gak kayak biasanya Biasanya kan si Redmi atau Xiaomi ini Warnanya orange sama putih atau merah Dari depan desain cuma ada tulisan si Redmi K20 Pro Dan ini tidak ada gambar si handphonenya Kayaknya sih biar pembeli makin penasaran kali ya Di belakang juga cuma ada gambar Godzilla Sama tulisan Redmi K20 Pro Terus di samping ada tulisan Redmi K20 Pro Oke sekarang kita buka Dan kita langsung melihat kotak warna umum Dan ada gambar si Godzilla nya juga Si kotak ini ada si menjektor sama hardcast Dan ini juga beda dari biasanya Biasanya cuma softcast biasa Nah lanjut lagi Kita juga dikasih kabel data USB Type-C Sama charger warnanya juga sama-sama putih Chargernya ini daya maksimalnya Normalnya 12V 1,5A jadi totalnya 18V Nah segitu aja isi di dalam kotak si Redmi K20 Pro ini Nah sekarang kita menuju langsung ke HPnya Ini kita beli yang warna biru flame Sebenarnya ada juga yang warna flame red sama yang hitam Tapi kita dapatnya yang warna flame blue Bodi dari HP ini kaca Jadi bukan dari bahan flagship plastik Kayak ucokon F1 dulu Di belakangnya di bagian bawah ada logo Redmi Terus sejajar di atas ada triple kamera Rensa bagian atas gak terlalu menonjol Tapi bagian bawahnya yang dua kamera agak menonjol dikit Ukuran layarnya 6,39 inch Terus layarnya pakai super panel AMOLED Resolusinya juga Full HD Plus Cuma katanya Redmi K20 Pro ini layarnya baru support HDR aja Belum support HDR Plus Ya kalau dipakai sehari-hari Baguslah ini Redmi K20 Pro Di samping Full Display Jadi lebih puas dilihatnya Buat selfie ada kamera pakai mekanisme pop-up motorik Yang kalau keluar ada lampunya sama suaranya Gimana? Keren bukan? Enaknya di Redmi K20 Pro ini Masih menyediakan cek audio Walaupun gak ada infrared blasternya Terus slot kartu ada di bawah Sepulahan sama port USB Type-C Tapi sayangnya gak ada slot microSD Nah lanjut lagi kita bahas spesifikasinya si Redmi K20 Pro ini Si Redmi K20 Pro ini pakai Snapdragon 855 Adreno 640 Pilihan RAM-nya sama storage-nya ada banyak Dari 664, 864, 8128, 828256 GB Ini kita kebetulan belinya yang besar sekalian karena gak ada slot microSD-nya Buat OS-nya pakai MIUI 10 yang berjalan di atas Android Pie ke atas Karena ini 5C Cina jadi ada aplikasi bawaan Sama kita harus install Google Play sendiri Terus kameranya tadi udah aku bahas sedikit Untuk kamera ada triple camera di bagian belakang Terus resolusinya masing-masing 48MP f1.8 13MP ultra wide f2.4 8MP 2x optical zoom f2.4 Kalau kamera tepatnya ada 20MP f2.2 Nah sekian dulu dari unboxing dari HP Redmi K20 Pro yang super kece abis ini Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir Dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax